Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera menyindir juru taktik Timnas Indonesia, Shin Taeyang. Sindiran tersebut terungkap setelah Timnas Indonesia berhasil menggulung Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0 di Piala EFF ke-2022. Shin Taeyang disindir lantaran terlihat akrab dengan Hakim Garis Pertandingan Brunei via Timnas Indonesia di Piala EFF 2022 yang digelar Senin lalu. Shin Taeyang kedapatan tersenyum kepada Hakim Garis yang bertugas di laga tersebut. Hal itulah yang tak bisa diterima oleh pelatih Brunei Darussalam. Menurutnya, Shin Taeyang dan sang Hakim Garis tak elok untuk saling melempar senyum di tengah laga. Ia lebih bisa menerima Shin Taeyang dan Hakim Garis saling bertukar kata daripada tersenyum. Pelatih Brunei menyindir bahwa Shin Taeyang dan sang pengadil akan langsung mengadakan makan malam setelah pertandingan Isai. Untuk diketahui, Hakim Garis dan Wasit yang bertugas di laga ini berasal dari Korea Selatan. Dengan kata lain, kedua petugas pertandingan itu memiliki keluarga negaraan sama seperti Shin Taeyang. Pelatih Shin Taeyang, sebagaimana diketahui, juga merupakan warga Korea Selatan. Pada menit kelima Anda bisa melihat Hakim Garis tersenyum kepada pelatih Timnas Indonesia karena keduanya orang Korea, ungkap Mario Rivera dikutip dari bola sport. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemainnya. Barangkali mereka bisa berbincang saja daripada tersenyum karena keduanya sesama dari Korea Selatan. Mungkin nanti mereka akan bertemu di restoran Korea. Bagi saya ini tidak bisa diterima. Sambungnya, Timnas Indonesia sendiri menang 7-0 atas Brunei Darussalam di laga kedua piala E5 ke-2022. Skuad Garuda unggul 2-0 di babak pertama lewat Syahrian Abimanyu dan Dendi Sulistiawan. Timnas lantas mencetak lima gol di babak kedua. Kelima gol Timnas dibuat oleh Eji Maulana Fikri, Ilijas Pasojevik, Ramadan Sananta, Mark Klok dan Yaakob Sayuri. Selamat menikmati.